assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di pojok ipa dengan saya dan jangan lupa tekan like dan tombol subscribe-nya pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang penentuan skala suatu termometrik buatan materi pelajaran ipa kelas 7 ya bagaimana cara menentukan skala suatu termometrik buatan dengan membandingkan pada termometrik model termometrik model ini bisa termometrik celcius Fahrenheit kriamur maupun Kelvin misalkan kita punya termometrik buatan ya buatan kita sendiri kita kasih nama termometrik X akan kita bandingkan dengan termometrik model misalkan kita kasih nama termometrik J untuk menentukan skala suatu termometrik buatan maka langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu titik tetap atasnya titik tetap atas adalah suhu saat air mendidih pada tekanan satu atmosfer namanya kan termometrik X titik tetap atasnya kita kasih nama X a dan termometrik J titik titik tetap atasnya kita kasih nama J a nah terus yang kedua kita tentukan titik tetap bawah dimana titik tetap bawah adalah suhu saat air membeku atau suhu pada saat S mencair pada tekanan satu atmosfer misalkan kita tentukan pada termometrik X kita kasih nama X B dan pada termometrik J kita kasih nama sekala Y B nah pada saat termometrik X ini menunjukkan angka TX atau sekala TX nah maka pada termometrik J ini akan menuju angka TG untuk menentukan TX dan TG bisa kita lakukan dengan cara membandingkan sisi yang pendek dibandingkan dengan sisi yang panjang pada kedua skala termometrik nah ini sisi pendek pada termometrik X dan ini sisi panjang pada termometrik J sisi pendek dibagi sisi panjang pada termometrik X maka akan memiliki perbandingan yang sama jika sisi pendek dibandingkan dengan sisi panjang pada termometrik J nah secara matematis dapat kita tuliskan persamaannya tadi sisi yang pendek itu berarti adalah TX dikurangi XB kita bandingkan dengan sisi panjang pada termometrik X itu adalah XA dikurangi XB nah ini akan sama jika kita bandingkan sisi pendek pada termometrik J yaitu TG dikurangi YB dibandingkan dengan sisi panjang pada termometrik J yaitu YA dikurangi YB XA ini adalah titik tetap atas termometrik X kita kasih nama XA sedangkan XB adalah titik tetap atas termometrik X dengan TX adalah suhu pada termometrik X ini juga sama YA itu adalah titik tetap atas termometrik Y YB adalah titik tetap atas termometrik Y dan TY adalah suhu pada termometrik Y untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal berikut ini contohnya pada sebuah termometrik Y titik beku air adalah 50 derajat Y dan titik didih air adalah 200 derajat Y nah ini berarti titik tetap atas dan 50 derajat Y adalah titik tetap bawah bila suhu suatu benda diukur dengan termometrik celcius menuju angka 60 derajat celcius berapa suhunya bila diukur dengan termometrik Y nah kita gambar dulu termometrik Y dan termometrik X-nya dimana termometrik X ini adalah termometrik celcius kita kasih nama C Pertama kita tulis dulu titik tetap atasnya pada termometer Y ini adalah 200 derajat Y Dan pada termometer Celsius kita tahu bahwa titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celsius Kemudian kita tentukan juga titik tetap bawahnya Pada termometer Y, titik beku air itu adalah 50 derajat Y Maka titik tetap bawahnya pada termometer Y adalah 50 derajat Y Sedangkan titik tetap bawah pada termometer Celsius kita tahu bahwa termometer Celsius titik tetap bawahnya adalah 0 Atau air membeku pada saat suhu 0 derajat Celsius Kalau termometer Celsius menuju angka 60 derajat Maka berapakah suhu bela diukur dengan termometer Y? Maka kita tulis dulu disini Ini pada termometer Y menuju angka TJ Sedangkan pada termometer Celsius menuju angka 60 Kita cari TJ-nya disini Dengan cara membandingkan sisi yang pendek dibandingkan sisi yang panjang pada kedua termometer Ini sisi pendek pada termometer Y itu adalah TJ-50 Sedangkan sisi panjang pada termometer Y itu adalah 200-50 Ini nilainya akan sama bila sisi pendek pada termometer C itu 60-0 Dibandingkan dengan sisi panjang pada termometer Celsius 100-0 Nah ini sudah terbentuk 100 bersamaan tinggal kita lanjutkan Bahwa TJ-50 dibagi dengan 200-50 itu ketemu 150 Itu akan sama Ini 60-0 tetap 60 Dibagi 100 Dikurangi 0 itu tetap 100 Untuk lebih mudahnya Bilangan 60 dengan 100 ini Kita bagi dengan faktor persekutuan tek besarnya Faktor persekutuan tek besar dari 100 dan 60 itu adalah 20 60 bagi 20 ketemu 3 100 bagi 20 ketemu 5 Maka didapatkan bilangan pecahan yang paling sederhana Yaitu 3 dan 5 Dikatakan paling sederhana karena ini sudah tidak bisa dibagi lagi Karena 3 dan 5 ini adalah bilangan primer Kita lanjutkan Di sini TJ-50 Itu tetap Nah TJ-50 150-nya pindah Ruas menjadi Dikalikan Tadi digunakan untuk membagi Sekarang digunakan untuk mengalikan Ini juga sama Biar lebih mudah Jangan 3 x 150 Maka akan mendapatkan bilangan yang sangat besar Nah caranya bagaimana Caranya supaya bilangan ini menjadi bilangan yang kecil Maka 150 dibagi dengan 5 Ketemu 30 30 x 30 itu ketemu 90 Maka TJ sama dengan 90 Ini 50-nya pindah ruas Dari negatif Pindah ruas jadi Positif 50 Maka TJ ketemu 140 derajat Y Nah seru benda jika diukur dengan termometrik Y Adalah 140 derajat Y Nah gimana mudah kan Oke untuk selanjutnya Mari kita lihat contoh berikutnya Pada sebuah termometrik X Titik beku air adalah Min 20 derajat X Nah ini Lebih sulit dari soal yang tadi ya Dan titik didih air adalah 250 derajat F Bila suhu suatu benda Diukur dengan termometrik X Menuju angka 70 derajat X Maka berapa suhunya Bila diukur dengan termometrik Fahrenheit Caranya sama Kita gambar dulu Termometrik Fahrenheit-nya Dan termometrik X-nya Terus langkah yang pertama Kita tentukan titik tetap atasnya Pada termometrik Fahrenheit Kita tahu bahwa titik tetap atasnya Adalah 212 Di sini termometrik X Di sini termometrik X Titik didih air 250 derajat X Berarti titik tetap atasnya Termometrik X adalah 250 Terus kita tentukan Titik tetap bawahnya Pada termometrik Fahrenheit Kita tahu bahwa titik tetap bawahnya Adalah 32 Termometrik X di sini Min 20 derajat X Kita tulis min 20 derajat X Nah selanjutnya Kita tentukan Suhu Pada termometrik Fahrenheit Jika termometrik X Menunjuk angka 70 Caranya juga sama Kita bandingkan Sisi yang pendek Dengan sisi yang panjang Pada kedua Termometrik Sisi yang pendek Pada termometrik Fahrenheit Itu adalah Tf Dikurangi 32 Dibagi Dengan sisi panjangnya Itu 212 Dikurangi 32 Ini akan sama Jika kita Membandingkan Sisi pendek Pada termometrik X Dengan sisi Panjang Pada termometrik X Sisi pendek Pada termometrik X Itu 70 Dikurangi Min 20 Sisi panjangnya 250 Dikurangi Min 20 Kita lanjutkan Tf Sisi panjang Panjang pada termometrik X 250 Dikurangi Dikurangi Min 20 Min 20 Itu 270 Caranya Caranya juga sama Ini kita bagi dengan faktor persekutuan terbesarnya dari 90 dan 270 Kita bagi 90 dapat 1 Ini bagi 90 dapat 3 Sehingga kita lanjutkan lagi Tf Min 32 Sama dengan 3 x 180 Nah 180 dibagi 3 Ketemunya adalah 60 Maka Tf Sama dengan 60 Ditambah 32 Sama dengan 92 Derajat Fahrenheit Jadi Suhu benda Jika diukur dengan Termometrik Fahrenheit Adalah 92 Derajat Fahrenheit Nah Demikianlah penjelasan singkat Tentang Bagaimana cara menentukan Suhu pada Termometrik Buatan Dibandingkan Dengan suhu pada Termometrik Model Semoga bermanfaat Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih